Pelaku pembacokan peserta membangunkan sahur yang sempat viral di malam terakhir Ramadan kemarin pun ditangkap. Bermula di saat pelaku dan gerombolannya tidak terima motor mereka terhadang iring-iringan rombongan. Sempat kabur usai kejadian namun pelaku disergat di Kepulauan Seribu. Peristiwa tragis, pembunuhan seorang peserta kegiatan membangunkan sahur alias Ngoprek di Cerincing, Jakarta Utara di malam terakhir Ramadan. Sempat menghebohkan. Di tengah berlangsungnya iring-iringan, geng motor yang merasa terhalang lajunya, emosi, dan mengeber-geber kenal pot motor hingga terjadi cekjok antara sejumlah anggota gerombolan ini dan peserta membangunkan sahur. Buntutnya, pemotor keluarkan senjata tajam dan menebaskan ke peserta Ngoprek. Daas kena bacok golok, seorang pemuda Al-Farizi tersungkur dan tewas bersimbah darah. Tiba-tiba ada dua orang itu, satu motor, kayak adu mulut gitu, naik motor, adu mulut gitu sama anak-anak Ngoprek. Pas itu, orang itu pergi, balik lagi pas ditanggung dengan pedagog seribu tiga tuh. Orang itu balik lagi. Karena sih bosan teman, yang itu, si korban itu. Peristiwa ditindaklanjuti, identitas pemotor yang menebas sajab ini didapati. Pasca kejadian kabur, terakhir diketahui ke rumah kerabatnya di Kepulauan Seribu, rabu pelaku diburu. Hingga akhirnya, di Pulau Kelapa II, Muhammad Mardiansyah ditangkap. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Marty digelandang ke rumahnya di kawasan Kalibaru, Celinci, buat mencari barang bukti. Di antaranya, sajam berupa golok yang digunakan dalam peristiwa ini. Selanjutnya, berikut barbuk ini, pelaku dibawa ke Mapol Sek Celinci. Selisih paham aja, karena mereka tidak kenal sebelumnya. Motifnya ya betul-betul, cuman selisih omong, sakit hati diteriakin waktu dia motor. Tapi dia juga karena, ini kan, ngegas ngegas kan? Ngegas ngegas motor yang rombongan ngoprek jalan kaki negur, yang ini yang ditegur tidak terima. Kan begitu, kalau tidak terima, pulang, ambil sajam, langsung ngejar korban. Ditinggarai saat kejadian, pelaku dan gerombolannya dalam pengaruh alkohol dan narkoba. Gerombolan pemuda bermotor ini pun disebut kerap bikin onar. Ilham Aprianto, Isha Ansyori, melaporkan untuk NET.